Sudah sampai ke-8, betul kah? Halo, adik-adik. Tunggu, silakan. Halo, adik-adik. Kemarin sudah sampai ke-8, kah? Iya, Pak. Oke, sudah jelas yang ditangkan oleh Pak Anas. Sudah yang ditanyakan, adik-adik, mohon maaf ya. Kemarin saya terpaksa tidak bisa mendampingi Pak Anas ya. Karena memang buka saya di Direkturat Kemahasiswaan, banyak yang lomba bus presnas, jadi saya dikasih kalian timing, lomba bus presnas itu berlangsung di bulan Agustus dan September, adik-adik ya. Jadi, terpaksa Pak Anas mengajar lebih dahulu, terus kemudian sisanya nanti saya. Alhamdulillah ini sudah 80 persen sudah selesai, ya. Tinggal sekarang PKM-nya. Jadi, Alhamdulillah, agaknya bisa saya, apa namanya, tinggal. Oke, adik-adik sekalian. Recording in progress. Nah, Pak Anas, Pak Sofa, saya jadikan ini ya. Jadikan co-host ya. Jadi, minta tolong apa namanya, temannya, kalau mau masuk tinggal. Baik, Pak. Iya, kemarin bagaimana hasil apa namanya, di Profesor itu, Pak Iwan, saya bisa menjelaskan sebelum kita mulai materi. Hasilnya bagaimana? Halo, adik-adik. Sudah dibuatkah kelompok, Pak Sofa? Anggota kelompok belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum. Oke, oke. Ini ada 33, ya? Seharusnya 33, Pak. Cuma ini saya dengar dari teman saya, ya masuk cuma 31 biasanya, bahkan di kelas Pak Anas, Pak. Kenapa, kenapa? Seharusnya kan 33. Cuma dua orang lainnya, kurang tahu, Pak, gimana, Pak. Dari kelas Pak Anas, belum pernah ngikutin mereka, Pak. Oh, gitu. Terus, yang mau alikredit ada, Pak? Dari Pak Pusdian, Pak, ada satu orang yang mau alikredit di kelas ini. Jadikan yang alikredit. Kurang tahu saya, Pak. ada yang mau alikredit ini, Pak? Tidak ada, Dik. Sepertinya di kelas ini sudah fix ini, Pak. Apa? Sepertinya tidak ada yang alikredit. Tidak ada. Dari Pak Pusdian, saya dapat chat ada satu orang. ada yang mengikut di sini sudah. Tidak ada yang alikredit ya. Oke ya. Kalau misalnya alikredit, mohon segera ya. Ada apa namanya, untuk alikredit ya. Karena waktunya juga sudah semester, apa, minggu keempat. Saya rasa sudah, tidak memungkinkan apabila adik-adik sekarang baru memulai ya, untuk alikredit ya. kita lakukan pada semester depan ya. Oke. Oke, Mbak Coba. Itu kalau ada, berarti saya anggap 30 ya. Jadi saya buat 6 kelompok ya. 1 sampai 5, terus kemudian 1 sampai 5, dan sebagainya sampai 30. Dan nomor 1, nomor 1 berkumpul jadi satu kelompok ya. Gitu ya, Mbak? Iya, Pak. Ini 31 berarti ada yang 6 orang berarti ya, Pak? Iya, iya, iya. Baik, Pak. Ya, jadi apa namanya, saya berharap adik-adik bisa berkira-kira sama dengan siapapun ya. Nanti kalau kita apa namanya, sudah bekerja, nanti adik-adik bisa bekerja. Begitu dengan siapapun adik-adik bisa ya. ya, iya, 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 iya. Dari kemarin sampai apa ya? Akta sudah sampai yang distilasi, adik-adik. Ini sudah tidak ada, adik? Sudah, Pak. Nanti sebelum TAS ya, sebelum TAS, nanti kita akan apa namanya, sebelum TAS, nanti kita akan ini ya, apa namanya, saya akan melakukan review ya, materi dari awal, yang diajar Pak Anas, sampai materi saya terakhir ya, dengan harapan adik-adik bisa merevest ya. Oke, jadi choice of separator for homogenesis fluid mixture, ya, jadi distillation ya. Salah satu, apa namanya, alat, salah satu alat yang digunakan untuk separasi, jadi memisahkan dua komponen atau lebih, ya, itu menggunakan distilasi ya. Berarti dengan, apa namanya, homogenesis fluidnya, itu salah satu adalah distilasi, distilasi di basarkan pada boiling pointnya, ya, tetapi kalau, memiliki titik-titik yang hampir sama, itu nanti ada distilasi khususnya, ditambahkan dengan, distilasi agi-gross ya. Jadi disini, adik-adik, menurut asimplonia, buku, niacepression, the different phase of haltergenesis mixture, should be carried out before homogenesis, separation ya, taking advantage of both already exist ya. Jadi disini ada, fase dari separasi ini, ini adalah gas liquid, atau dia bisa juga, vapor liquid, gas solid, vapor solid, dan sebagainya. Nah, terus lihat liquid-liquid, ini dengan catatan bahwa, dia bisa, apa namanya, tidak bercampur ya. Kalau menjadi homogenesis, susah memisahkan ya. Jadi, the principal method for separation di-gir-gir-gir-gir, disini ada setting, anti-dimension, initial, dan sebagainya. Ini, etheration ini adalah, menggunakan, sininya adalah pada campuran yang hidroginus jadi bisa dipisahkan dan larut dari tahun mungkin seperti itu ya ini adalah contoh-contohnya ya jadi apa namanya yang berdasarkan dari grafiti jadi ada pemisahan nah disini ada akan terpisah menjadi dua fase disini ada fase papernya ya terus kemudian disini ada fase liquid gimana gas akan dipisahkan menjadi top product dan kemudian yang bottom productnya ini dalam bentuk liquidnya disini ada rakitnya gas liquid all paper liquid nah begitu juga dengan nah seperti ini ya apa namanya pisahkan apa namanya antara separation dari liquid-liquid a mixture ya jadi ada liquid-liquid disini dalam bentuk adiknya yang red liquid yang bisa apa ya intensitasnya lebih rendah itu ke atas kemudian adiknya ada heavy liquid yang lebih berat menjadi dia sebagai bottom produknya atau dalam bentuk solid solid dimana nanti ah 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 jadi gravitasi gimana solidnya itu akan ke bawah sejujurnya kliknya akan ke atas jadi terpisah menjadi dua fase yang menjadi artah liquid dan maka dengan setting proses itu partikel seperti form of with by grafiti habis grafisional force ini dia berdasarkan pada gaya grafikasi ya the velocity of base atau pepul tropepe special must be less dan deset ring jauh di sini adik-adik sebetulnya sudah tajari banyak di arah koteka yang masih teknik kimia ya kemudian sini untuk distilasi sendiri ini diselesaikan as the following three principle effective relative to competitive separation fashion ini apa namanya benefit dari artis terisi yang pertama itu the ability to spread mixture with a wide range of throughput many of alternative production can only handle of low-truck the ability to spread mixture with a range of feed concentration jadi dengan konsentrasi yang yang apa namanya istilahnya luas ya many of the alternative to design can only handle relatif of a pure fit-nya nya fit-nya ini adalah budi the ability to produce high-curity product jadi dia bisa menghasilkan high-curity dari produk ini adalah keuntungan dari deskripsi many of alternative to decision of carry out partial separation and cannot produce a pure product jadi banyak yang kita bisa menghasilkan di produk di deskripsi ini istilahnya mempunyai benefit untuk menghasilkan high-curity dari produk yang akan dihasilkan nanti nah ini ya di deskripsi ya di deskripsi ini di mana di sini akan dimasukkan punya semuanya semudian ada tip area untuk memisahkan ini kemudian keluar dalam bentuk yang akhirnya ini dalam ini disini ada ternyanyanya eh nah ini ya mesin bagi jauhnya berpikir 974 nah ini kita akan lihat bahwa disini ada liquid asetrim di naga bagaimana terjadinya transfer disini ada liquid from state ya jadi ya di atasnya disini ada fit-nya jadi ada material balance ya seperti dapat kita semua 2L ini ya terus kemudian ekologi komponen ada NC equation for its tips ya summation dan energy balance ini ada-ada sudah saya rasa udah dibajari di video-nya tidak mau ulang terlebihnya ya nah terus kemudian disini ada yang penting ini ya bagaimana kita bisa membuat apa namanya material balance terkait dari bisnisnya panamnya binari desolation disini ya Bina Davidnya gimana Adi menggunakan rektifeng seksion ini ada bagian rektifeng seksion dan di bagian atas ini rektifeng dan sini ada bagian sleeping ya Nah gimana disini adalah desidatnya B nya yang tadi badem bademnya disini ek-safit sama dengan ades kita ditambah B B ya disini nah gimana komponennya itu adalah F dikalikan ICF ditambah dengan D dikalikan XD ditambah B dikalikan XB nya nah ini ya jadi disini kita menggunakan kerennya total kondensur apa yang dimaksud dengan total kondensur adik-adik apa bedanya dengan partial kondensur Halo adik-adik masih ingatkah apa apa yang dikembalikan Mas Halo Mas sama-sama lebih putus-putus Mas hanya setelah saya suara apa videonya saya on-camp saja off-camp ya ini sinyal saya kurang bagus dari tadi pagi oke mas suaranya agak putus-putus Oke silahkan silahkan Mas Alhamdulillah Oke berarti ada banyak faktor di sini ya untuk Pak total apa untuk maksimal kondensur ya oke kalau di sini berarti kalau total kondensur adakah faktor yang masuk di dalam refluxnya jadi ya jadi di sini ya dari Oke terima kasih Mas Amat Habib jadi di sini ada dua apa namanya dua seksion ya jadi retifying dan stripping ya gimana dalam retifying ini fungsinya adalah sebagai absorber ya nah jadi fit dan rebolet fit dan reboletnya ini dia akan suplai a favor ya kondensur nah setelah di kondens itu akan mensuplai liquid karena dia ini adalah sebagai total apa kondensur ya nah kalau yang stripping ya dia sebagai fungsinya adalah stripper stripper itu dimana fit dan kondensur a suplainya itu adalah paper ya jadi dia supaya suplainya liquid kebaliknya dan reboilernya ya setelah reboilernya suplainya itu adalah paper disini dalam bentuk papernya nah jadi sini overall multiple balance nya itu F sama dengan D plus B ada likey dan ada heavy key ya lainnya itu adalah F dikali aja F HD kali kan D ditambah XP dikalikan apinya jadi combine to a limit jadi DLM itu sama dengan ini ya ini adalah apa namanya bagian dari destilasi dimana ada seksion rectifying dan di sini ada stripping untuk total kondensur maupun nah disini adalah partial reboiler ya kalau partial reboiler apa adanya apa yang akan dikembalikan halo adik-adik kalau partial apa berarti halo 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 kenapa nikit yang ada di bottom dikembalikan kalau bentuk ikut atau bentuk paper 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 Pak Pak ada liquid ada paper yang bener yang mana kalau reboiler dalam bentuk paper boiler-reboiler apa sih fungsi dari boiler itu untuk memanaskan liquid yang ada di bawahnya itu memanaskan ya untuk memanaskan ya mau sen dan berarti yang di fitnya yang masuk dalam bentuk apa liquid-likuit dipanaskan ya terus kalau berarti Kalau Twasial itu apa berarti yang dikembalikan dalam bentuk paper atau dalam bentuk liquid dan kenapa kau disini memakai parsial bukan total boiler kalau jadi karena nggak nggak semuanya dikembalikan dalam ke dalam distilatornya lagi itu jadinya itu ada yang sebagai sebagian liquid untuk dijadikan apa sebagai produknya bahkan produk terus ada yang dikembalikan dalam bentuk ada yang dikembalikan lagi ke distilasnya suaranya aduh ya putus-putus yang lain putus-putus nggak halo adik-adik di tempat saya jelas Pak kalau suara saya putus-putus kah? kalau di tempat saya tidak oke saya nerima putus-putus jadi mas siapa tadi mas? mau nggak diulang mas? iya izin menjawab Pak jadi kalau untuk parsial boiler itu kenapa nggak ada total karena tidak semua hasil dari bottom produknya ini dikembalikan ke distilasi ada yang dijadikan produk ada yang dijadikan untuk pemanas dari alat distilasinya ini Pak oke jadi dalam bentuk apa mas? dalam bentuk uap Pak dalam bentuk uap nah itu seperti itu ya jadi disini adalah untuk menguapkan kenapa tadi stripping section ini dia supplynya vapor ya jadi untuk ini ya memanaskan ini tadi ya eh mas siapa tadi mas? haris pak mas siapa? ha damn ha 1990 pak 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 aduh nih mana sayang suaranya nggak begitu jelas ya harus Pak mas Haris oke ini masuk akibat sekarang jelas suaranya saya Avdha eh suara Bapak di saya juga jelas pak disini kita harus apa namanya perhatikan antara bedanya parsial dan total ya baik itu apa namanya direpoiler maupun condenser karena ini akan berbeda apa saya dalam bentuk liquid atau dalam bentuk pepernya ya nah disini yang dimaksud dengan total di dalam Reboiler ya jadi all liquid liquid is to back to paper jadi semua itu dalam bentuk paper ya sedangkan kalau diparsial Reboiler bottom product ya kisah liquid ya jadi bottom produknya ini ya apa nama Reboiler bottom produknya ini adalah sebagai liquid dan belakangnya ini ini adalah sebagai paper ya ini ya jadi abis nader ekorri drum tak objeknya jadi kestimbangan di sini ya terus kemudian untuk total condensernya of paper yang isla fondate spekku aku kiri dipondensasi ini akan menjadi sepenuhnya liquid ya tapi kalau untuk parsial condensernya istilat is a paper ya jadi destilatnya ini adalah sebagai ini adalah paper terus kemudian dan refluxnya 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 ini adalah sebagai liquid ini ingat ya ya this is another equivalent stepnya ya udah sampai sini adik-adik jadi nanti kalau anda adik-adik mengerjakan pabrik ya hati-hati ya adang bingung sendiri ya apa yang yang dinamakan dengan total Reboiler ya Tarsia Reboiler ya kadang-kadang kebaliknya jadi kalau total Reboiler itu semua itu dalam bentuk paper ya terus kemudian kalau Aversial Reboiler disini batang produknya penya ini adalah dia sebagai liquid nah kemudian yang masuk ke sini adalah sebagai beberapa ya sebetulnya bukan materi simpul ya otk-otk2-otk3 ya tapi kita coba refresh ya nanti bagaimana mengoptimalkan ini sebetulnya simpul itu adalah ini adalah sudah ini saya coba berikas saja ya di simpulnya beda analisis jika di asum dead the molar paper and liquid to rate are pungsan ini ya nah ini jadi Fp sama dengan L plus D material balasnya itu seperti ini kemudian reflux rasio jadi disini ada air itu sama dengan L per day nah di pendek revert asio the paper yang terlalu ekspresi india jadi di halnya ini diganti menjadi air plus satu ya kemudian air ini adalah air sama dengan per F1 ditambah satu peran tambah hati ini ya nah ini ya coba adik-adik lihat dan titik satu sekarang ada buku semua ya adik-adik ada buku semua ya adik-adik ada buku semua adik-adik ada buku semua adik-adik ada buku jadi kita coba review apa namanya soal contoh soal 9.1 jadi adik-adik kolom operating at 14 berber ya kita saturated liquid fit of 1000 kilomel per hour ya hit komposisi nggifan intabel 9.1 ya jadi ada komposisi yang seperti ini gimana epinya ini turutnya ini adalah 30,3 untuk propen ruten dan seterusnya sampai enokin 119,6 di di sini ada apa IC jadi yang saling berdekatan nanti ya jadi with komposisi nggifan intabel 1.1 is to be separated itu overhead product ya jadi di atas ya itu 99 persennya adalah end butane nah berarti di sini ya sebagai likey nya ya terus kemudian 95 persen of the e-pentine in the bottom jadi berarti happy key disini nah ini makanya ya sebagai e-pentine nah ini disebut dengan happy key dia ya ini likey nya produk atasnya itu adalah 99 persennya end butane dan untuk happy key produk bawahnya itu 95 persennya adalah e-pentine ya nah relative quality also be in the end the table ini ya in the table 99.1 nah pertanyaannya adalah calculate the minimum number of state using the Fensky equation estimate the composition of the overhead and bottom product using the Fensky equation Fensky calculate the minimum reflux ratio using the Underwood equation nah ini ya jadi ini pertanyaan ini agar ya jadi we want to spirit mixture and have fun jadi disini kita memisahkan N-Heptane dan N-Octane using distribution at atmospheric pressure if the fit is 40% mole N-Heptane as saturated vapor ya di temen the minimum reflux ratio and minimum number of state required of ten product 95% and 5% heptane ini soal lagi ya atau yang bisa share ini ada di bukunya saya nyari bukunya kalau belum ketemu ya Sibok ya Sibok topi-nya jadi 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 Halo adik-adik, ada punya bubunya yang tak kopinya? Saya cari, belum dapat saya. Halo adik-adik, ada yang punya Pak? Saya ada Pak, tak kopinya. Saya, Pak, untuk saya. Ada. Tak kopi dari Robin Smith ya, Pak. Ya. Saya di sini, Pak. Tidak, 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 Pak. Terus menang Ini dalam bentuk apa, Mbak? PDF ya? Iya, Pak. PDF. Tidak bisa, Pak. Saya kirim di WA, Pak. Iya. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Permisi, Pak. Sudah saya kirim di nomor WA, Pak. Tidak bisa, 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 Pak. berarti Anu ya apa namanya ya set-set ini aja ya hati-hati loncat api gt-nya jadi ada soal lagi di saya set-set ini aja ya adik-adik sini calculate the minimum number of state using the Fenske equation ya jadi disini adik-adik yang penting adalah definisi dari apa itu 0,99 apa itu 0,95 ya jadi apa namanya disini adalah apa distiller ya F R dari LG ya jadi like ada bentuk di desilatnya itu adalah 0,99 terus kemudian 0,95 ini adalah sebagai yang bottom nah ini kita lihat alpha IC adik-adik tahu 1,5 ini dari mana adik-adik tahu dari mana ini adik-adik angka ini halo udah dapat dari mana jadi halo adik-adik halo ini dari mana adik-adik yang berdekatan jadi apa namanya alpha IC tadi yang berdekatan antara ini dan ini coba anda baik-baik bagi 9,04 dibagi 5,74 berapa halo kalau saya jelaskah dari jelas Pak jelas Pak jelas Pak coba di anda Anu benarkah itu hadik-adik iya benar Pak 1,5749 iya benar Pak 1,5749 hai hai ie Terima kasih. 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 gambar ini aja apa namanya supaya jadi tadi kan di-state ya di dalam persamaan ini ya itu adalah 99% itu adalah senyawa putin ya dan berarti satu persennya adalah senyawa yang lainnya itu ya Mbak paham ya terus kemudian disini apa namanya ada ada 90% dari eventin sebagai bottom disini adalah 95% jadi apa pemisahan antara putin dan pentin disini jadi putinnya itu sebagai lagi jadi produk atas ya ya di sini ada produk atas dan apa namanya untuk sorry terus kemudian pentingnya ini tadi 95% adalah eventin ya kayaknya sebagai gigi berarti sebagai apa namanya potong produk yang ada otomatis dari jadi tabel disini itu kan pemisahan antara ini dengan ini sebetulnya ya Nah ini ada alfa izinnya jadi yang berdekatan itu adalah untuk pengetahuan itu 9,04 dan eventin adalah 5,74 lagi yang berdekatan adalah senyawa ini nah untuk alfa izinnya ya untuk alfa izinnya ya untuk alfa izinnya ya untuk alfa izinnya ini karena ini yang berdekatan adalah yang berdekatan ini yang dibagi dengan yang apa namanya kodak bawahnya jadi 9,04 dibagi 5,74 itu adalah alfa izinnya nah itu dimasukkan disini tadi mas nanti dimasukkan disini nah ini tadi tadi sebagai tadi namanya apa isinya yang berdekatan itu tinggal dibagi saja ya jadi yang produk atas dibagi dengan yang produk bawah baik Pak paham Pak terima kasih Pak jadi yang penting disini apa namanya anda harus paham definisinya disini mana yang sebagai apa namanya heavy key dan like key nah itu mesti ada apa namanya apa ininya apa namanya yang berdekatan yang berdekatan yang berdekatan jadi yang produk atas dibagi dengan yang produk bawah jadi 9,04 dibagi 5,74 itu ya Mbak ya iya Pak terima kasih Pak oke oke ya nah terus kemudian disini kita lanjutkan nah ini ternyata berbeda ya pertanyaan berbeda makanya saya tuh lihat tuh nggak nyampung ya makanya saya minta tadi nah ini kalau ini berbeda lagi adik-adik jadi mau memisahkan antara N-Heptan dan N-Octan using the present ethnosuric pressure if the feed is 40 mole persen ya N-Heptan jadi tadi kalau tadi kan ada 95% ya kalau ini 40 mole persen-heptan as saturated vapor determine the minimum reflux ratio and the minimum number of state to require that to obtain product stream with 95% and 5% and have done nah oke adik-adik coba minta tolong dikerjakan adik-adik coba dikerjakan nanti kita coba bahas ya oke kita beri waktu 15 menit ya monggo silahkan adik-adik dengan soal ini ya kita beri waktu 15 menit ya coba dipahami dulu ya di buku itu ya coba lihat di 15 menit saya kasih waktu nanti kita diskusi barang-barang ya baik selamat menikmati 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 ada N berapa state-nya ini ya kemudian ada R aksen sama dengan P akses sama P ya first tipping around the state M plus one ya komponen jalan dipen seperti ini ya terus kemudian assuming constant molar of the term R aksen N F aksen A per konstan ya kemudian di apa namanya disini akan terjadi apa namanya kontak antara liquid dengan paper ya terus kemudian ini di-pailer ya semudian seperti ini nanti akan dihitung ya optimum fitnya ya saya rasa saya tidak perlu mengulang ya ya jadi bagaimana menggabarkan ini ya sehingga untuk optimum location terus kemudian ini optimumnya seperti ini ya dimana disini adalah accept-nya disini adalah optimum fit test-nya terus kemudian fit location below the optimum state-nya nah ini jadi apa namanya below terus kemudian bagaimana kita ada above the optimum state-nya seperti ini Oke saya rasa ini kita bisa langsung saja ya jadi mungkin kita kita mengulang di tiga ya total and minimum reflux condition for multi-component mixture ya jadi disini ada total reflux jadi before a multi-component installation column can be design or design and design must be made as the two key component component ya they mean which is desired yang diinginkan nah untuk make the separation jadi supaya terjadi separasi antara yang diinginkan dan yang berjalan in payment design the recovery of the light key or the concentration of the light key in the yang harus diinginkan disini ada B light key itu ada sebagai top product jadi di atas sedangkan efikinya ini sebagai bottom product ya disini ya jadi apa namanya terjadi ini ya dari boilernya jadi ini sama gen-1 nah VN kita VN in n1 kali keresi 1 jadi ada pasti yi-nya adalah hdn-1 ya jika peripin air ada apa di bahagia repak di sini PSA RxB Hai ini adalah pesky question yang lain loncat aja ya ini tadi jadi baca sendiri ya di rasa ini jadi mengembarkan bagi aku buatkan desktop history penguat tinggal lain rm-rm plus 1 yang berasal ini oke nah ini ya yang penting ini jadi definisi terkait apa namanya repugnasi jadi disini ada sebagai sumbu X nya itu adalah cost dan disini adalah R nya jadi disini ada R minimum nya berkaitan dengan kapital jadi cost nya itu dengan kapital yang ini akan semakin turun sedangkan energi konsumsi energinya itu akan semakin naik nah disini kita dalam situ ini kita akan menganalisa apa namanya hasil yang optimum dimana pada kondisi energinya yang tidak terlalu besar tetapi kapital yang dibutuhkan itu lebih rendah nah disini ada titik perpotongan disini yang dinamakan dengan titik optimal ya ini ya jadi the optimal ratio of actual minimum repugnasi is often less than one point one ya disini ya jadi biasanya RS nya itu nah sudah ditentukan itu adalah one point one however most designer are reluctant to design column closer to minimum reflux ya dan one point one jadi tetapi ya kadang-kadang ada apa namanya designer yang berpengingin anilainya tidak one-one tapi closer dia ada negatif 1.1 except in a spesial syurupan tencent small error in the design data or a small change in operating condition metric to invisible design jadi kebanyakan sudah ditetapkan itu antara kurang dari 1,1 dari mana dari hasil eksperimen tadi untuk menentukan titik optimal tadi ya antara energi dengan kapital yang dibutuhkan jadi ini ada sumbernya kos dan disini sumbernya adalah refluxnya nah ini ya baik fit condition ya for the distillation itself the optimum fit point short minimise ya any makes any mixing ya between the feed and the flow within the column in theory for a binary distillation it is possible to get and accept pigment a liquid feed and the liquid of feed state in practice this might not be to achieve as change from the state are finite ya for a multi-component system in general isn't possible to achieve and accept mark makes ya and accept under the special set of the policy yang khusus ya it is to feed partially coverage the degree of vibration provide a degree of freedom to to obtain a better match between the composition of the liquid and paper feed and the liquid paper and the flow in the column ya however minimizing feed mixing doesn't necessarily minimizing nah minimize the operating cost jadi nah disini ade-ade yang harus kita perhatikan jadi kita meminimalkan mixing dari fit ini tidak selalu minimize the operating cost nya itu yang harus kita perhatikan ya heating the fit most option increase trace ya jadi kalau kita melakukan pemanasan di fit hari ini akan meningkatkan trace in the rectifying section tadi but decrease trace in the stripping session require less heat in the boiler but more cooling in the condenser jadi sama aja ya jadi kita membutuhkan satu sisi less heat in the reboiler tetapi kebutuhan cooling water in the condenser itu semakin lebih banyak ya cooling the fit most often reverse the risk effect jadi ada akan balikannya nah ini disini harus coba dicoba kira-kira kondisi optimal dari setiap proses yang akan kita desain ya dicoba ini ya kalau ya ada azan ya 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 Terima kasih. 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 integration absorption and absorption ini jadi bisa ya bisa rasa itu yang di chapter 9 nanti mungkin adi-adi bisa apa namanya ah anu soal dan kita melihat soal dan ya jadi coba dilihat terima kasih oke lihat example 8 sama mas ya example 8 dikerjakan dan oke example 8 silahkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati mohon maaf pak saya mau bertanya oke silahkan ini yang dikerjakan itu example atau exercise ya pak exercise mbak oh ya baik pak baik pak ya pak baik pak terima kasih pak selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 tapi hari Senin selasa sama Jumat kami masuk pagi Pak rata-rata atau dibagi dua sesi ya bisa nggak mungkin mungkin yang jam setengah sepuluhan itu Pak Mungkin nanti kami diskusikan terlebih dahulu saya hari Kamis itu dari jam 7 sampai jam 4 jadi enggak tahu sistemnya bagaimana nanti dari Senin selasa itu saya sudah Jumat itu nggak ada mata kuliah tidak ngajar karena ganteng-ganteng sama Pak Tri yang LBE diukim ya jadi untuk minggu depan itu saya sudah ngajar Nah itu kosong jadi Senin selasa sama Jumat jadi punya saya itu di hari Kamis ada tiga kali dari jadi jam 7 pagi ini sampai jam 4 nah ini lumayan dan apa namanya agak apa namanya belum ada rapat-rapat di selingin itu ya itu itu misalnya kalau misalnya sama tak kuliah ini simpro ini bisa pindah ke agak pagi nah jadi misalnya tengah 10 jauh pokoknya jangan hari Rabu ya jadi karena hari Rabu ada saya ada meeting di Bikmawah itu jadi dari jam 7 sampai jam 1 itu dapul setelah itu bisa saya ya monggo atau ini nanti dibagi apa namanya 22 kali monggo ada di jadi apa namanya sesi pertama itu misalnya diisi apa dua jam itu terkait konsep sama apa namanya pembahasan contoh soal ya kemudian sesi yang kedua itu kita membahas soal-soal yang ditugaskan di hari apa di pertemuan pertama itu ya itu ya jadi ya nanti monggo mbak sofa mbak sofa ya tolong dikoordinasikan ya temen-temennya misalnya kalau tidak bisa bisa satu kuliah jadi kalau masalah ini kan dari jam 1 sampai tapi ambil tiga jam ya itu tolong apa namanya diatur misalnya kalau tidak bisa dalam satu hari ya monggo apa namanya dibuat dua kali iya iya pokoknya jangan hari kalau rapu itu jam 7 sampai jam 1 saya betul ya mungkin jangan hari rapu tapi Senin pasang sama Jumat monggo ya saya bisa ikutnya baik Pak oke 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 itu aku lalu buatan aja ya namanya adik-adik mengerjakan nanti ya saya akan membahas terkait destilasi dispensing tapi saya juga bahas masalah destilasi adik-adik sekarang adalah bagaimana memisahkan urutan jadi ada beberapa urutan jadi ada beberapa ini yang harus kita perhatikan adik-adik ya jadi disini allspirations are carried out using distillation only jadi dalam dispensing ini semuanya dilakukan dengan menggunakan destilasi tidak boleh dengan apa namanya separasi menggunakan absorpsi atau sebagainya atau sebagainya tapi adalah menggunakan distilasi ini ya consider first-design abis-adik-adik system optimizing only simple kolom ke simple kolom employee nah ini ada simpon jadi saat simpon jadi fit terus kemudian menjadi top-product dan macam produknya one-fit shift-fit itu satu protok produknya jadi ada sebut tadi jadi ada top-product dan macam produk jadi naik produk dan heavy produk ya di komponen adjacent infolatility jadi ada apanya or any component that exist in small quality is a bit mean the case will be become impurities in the world jadi small country bebed the king will become impurities in the world jadi yang main yang ada 95% penting 5% nya itu adalah impuritiesnya ini ada reboiler dan ada condenser ya yang bawahnya ada reboiler baik itu parsial maupun total reboiler atau yang di atasnya itu ada condenser baik itu parsial maupun totalnya jadi seperti ini ya jadi ada tiga komponen kita ngapit yaitu ABC jadi akan distilasi gimana nanti dalam top-productnya itu menghasilkan produk A ya terus kemudian di BC jadi disini di ada stripnya disini hanya ini ya jadi di BC ini akan menjadi bottom-product ya lalu kemudian akan distilasi lagi ini menghasilkan B sebagai top-product dan hasilnya sebagai batang jadi yang dinamakan dengan direct sequence jadi memisahkan perurutan dari A terus kemudian B terus kemudian C itu adalah direct sequence ya bagaimana kalau indirect nah ini direct kebalikannya jadi data tetapnya dari atas ke bawah itu yang direct terus kemudian indirect ya kebalikannya jadi yang dimisahkan itu yang bawa dulu ya ini ada yang C jadi C nya itu adalah besar terus kemudian A B ini sebagai top-product jadi yang akan dipisahkan selanjutnya terus kemudian apa namanya di desilasi lagi untuk memisahkan A dan B ini yang dilambahkan dengan indirect sequence ya jadi indirect sequence dan kemudian disini adalah indirect sequence nah disini ada ini beda ini ketambahan D ya nah ini ada kalau misalnya ada ABCD ada berapa kali nih satu ini jadi berapa dua bahan ini ya jadi ada berapa sequence jadi bisa memisahkan ABCD dulu ya atau memisahkan setelah yang hanya terpisah ya terus kemudian abinya abc tersebutnya dipisah menjadi BC ya terus atau ini jadi ada 12 banyak kalau namanya atau namanya atau nanti untuk asfensi kondis nah tapi ada beberapa pun stream ya harus diperhatikan dalam memisahkan suatu mana yang lebih dahulu mana mana yang nanti ya jadi yang pertama itu adalah safety consideration make the data particular hazardous component nah kalau ada komponen yang sahabat juga maka harus di remove terlebih dulu ya as to spend early as possible to minimize the inventory of dead material jadi 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 tidak ada permasalahan akibat komponen yang hasil tadi ya nah terus kemudian yang kedua apabila reaktif and head sensitive komponen nah ini reaktif and head sensitive komponen must be remove remove early to avoid problem of product degradation kalau ada komponen yang reaktif maka itu harus dipisahkan terlebih dahulu ya supaya apa nanti tidak ada degradasi dari produknya ya terus kemudian corrosion problem nah ini corrosion problem often akan dikatif dan dikatif dan partipule corrosive komponen can be remove early jadi apabila ada material yang corrosif ya karena faktor corrosion ini maka ya harus di remove terlebih dahulu ya if thermal decomposition in the regular contaminants nah the product then dedicated finish product cannot be taken from the bottom column apabila ada thermal decomposition nah itu kita tidak boleh apa namanya the finish product cannot be taken from the bottom of column jadi finish product kita ini bisa bisa dikatifkan di dalam product ya some komponen tend to polymerize when displayed unless chemical are added to inhibit polymerization nah the pollution emitter tend to be non-volatile ending up in the column bottom nah ada di column bottom biasanya product yang diletakkan di dalam bawah column ini ya ini ada beberapa this may be component in the feed destination span that are difficult to condense nah the condensation of this command might be require low temperature condition condition using refrigeration of high operating pressure and high operating pressure and high operating pressure ini maka teknifikan the left component are normally removed from the top of the first column to minimize the use of refrigeration and high pressure in the sequence ini ini adalah untuk meminimalkan costnya ini adalah beberapa apa namanya yang harus dilakukan yang harus dilakukan yang harus dilakukan yang harus dilakukan terlebih dahulu apabila ada beberapa faktornya yang terkait dengan seti terus kemudian material yang reaktif ada correction problem ada thermal decomposition dan sebagainya ini ya jadi kalau itu mata juridik 1 dan t4 ini sudah tidak berlaku ya sebabnya sampai sini ada pertanyaan ada dan sebabnya nilis tik1 ya jadi ada apa namanya salah satu cara memisahkan memisahkan komponen itu berdasarkan juristik jadi ada juristik 1, juristik 2 juristik 3, juristik 4 kalau yang termasuk juristik 1 ini adalah separation where the relative volatility of the key komponen is close to unity or can exhibit aziotropic the failure should be performed in the absence of non-key komponen in other words do the most difficult separation jadi yang pertama namanya apabila misalnya itu yang masih difficult itu dilakukan yang terakhir dan kan untuk juristik 2 sequence that remove the latest component alone one by one sequence that remove the latest component alone one by one overhead should be performed in other words nah ini adalah cara dari direct square jadi juristik 2 itu adalah direct square terus juristik 3 component composing a large fraction of the feed should be removed first ya jadi a component composing a large fraction jadi large fraction yang fraksinya yang besar ini di feed should be removed first ya jadi dia akan di remove first jadi juristik 4 itu adalah paper split in with the molar through between top and bottom product in individual column is a near equal as possible jadi dipisahkan nah ini adalah untuk konsep dari juristik ya nanti kita akan coba example 11.1 ya pemahamannya jadi it's component for the mixture of alkane in table 11.2 ya ini jadi disini ada komponennya mulai dari propin sampai pentin ada fluoridnya ya jadi tadi jadi ada helistik 3 atau helistik 4 itu terkait fluorid terus ada normal point pointnya ada relative volatility dan relative agent jadi ini bagi ini sama dengan ini ya jadi ini sudah dihitungkan each component for the mixture of alkane in table 11.2 is to be separate into relatively pure products type 1 11.2 source normal boiling point and relative volatility to indicate the order of volatility and the relative difficulty of the separation the relative volatility have been calculated on the basis of the feed component sorry feed composition to the sequence assuming a pressure of six parts using the peng provision equation of state with interaction parameter set to zero two nah kalau mau peng Robinson ini kita lihat chapter four different pressure can in practice be used from different columns in the sequence and if a single set of relative quality is to be used the pressure at which the relative volatility are calculated need as much as possible to be chosen to present the overall system use the heuristic to identify potentially good sequence that are candidate for further equation jadi ini adalah heuristic itu nah ini kita lihat kalau heuristik satu nah karena yang sangat sulit itu dilakukan terakhir ya D and E split large and the separation has to be small relative volatility jadi kita lihat ini D dan E itu adalah yang paling kecil relative volatility jadi ini pasti akan sangat sulit untuk dipisahkan makanya menurut heuristic D dan E pemisahan antara I penten dan N penten ini dilakukan terakhir ya terus kemudian untuk heuristik dua favor the direct sequence jadi A B C D dan E itu yang heuristik dua jadi direct sequence terus kemudian untuk heuristik heuristik tiga team of the most plentiful component first nah the most of the plentiful component first nah ini kita lihat komponennya ya jadi yang paling ini jadi D ini yang plentiful nah ini jadi antara C dan E untuk heuristik dari heuristik tiga ini dimisahkan terlebih jauhlu terus kemudian untuk heuristik empat fatal near acumular split between top and bottom produk jadi nah ini jadi kalau adi-adi jumlahkan molar jadi fluoridnya A,B,C dijumlahkan nah dijumlahkan terus dibandingkan dengan D dan E itu hampir sama ya mata ini dibisahkan terlebih dahulu antara C dan D disini adi-adi sudah jelas atau ada pertanyaan adi-adi sudah pertanyaankah adi-adi halo belum ada jelas ya tanya soal quiz saya biasanya sama AIS ada yang seperti ini adi-adi nah ini ya oke nah tetapi ini ya ada pertanyaannya untuk in the above example the heuristik and given a clear indication of good candidate sequence jadi tidak bisa membuktikan apakah sequence ini bagus atau tidak ya in some problem they make it doesn't seem look the more general method that the heuristic is needed ya jadi ini ya rather than lain heuristic that are kualitatif jadi dia itu kualitatif ya and can be in conflict quantitative measure of the relative performance of defense when would be prefer jadi apa namanya itu dekuantitatif harus digunakan nah ini yang jadi tidak hanya hirustrik 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 kan tadi ada hirustrik 1 sampai 4 itu pemisahannya mana yang dipisahkan terlebih dahulu bisa awalnya itu A dulu ya D dan E di list jadi hirustrik 1 dan 3 itu dipisahkan terakhir terus kemudian dia memisahkan C dan D jadi ada beberapa yang bertolak belakang there is also a link between vapor rate nah ini jadi mengkuantifikasinya dengan menggunakan vapor rate and capital cost since a high vapor rate leads to a large diameter form jadi kalau misalnya kita menggunakan high vapor rate berarti dia menggunakan kolom diameter yang lebih besar dan ini menyebabkan cost yang lebih besar juga ya vapor rate also request a large laborer and condenser nah ini juga akan membuat cost high cost juga ya jadi karena large laborer dan large condenser dust vapor rate is a good indication of good capital and operating cost for individual kolom misalnya ini jadi mengkuantifikasinya dengan menggunakan vapor rate dimana disini kalau high vapor rate yang digunakan maka bisa high large diameter kolom atau high large reboiler dan condenser nah ini otomatis bisa menyebabkan high production cost nya ya total paper loop nah ini bagaimana kita menghitung total paper yang digunakan jadi disini ada D minimum jadi kita menghitung paper minimum ya sama dengan G disini adalah distillate for rate kalikan 1 ditambah R min disini adalah minimum reflect ratio ya nah equation 11.1 can also be written at finite reflect ya jadi biasanya finite reflect to be the ratio RF ini sama dengan R per R minimum maka bisa dimasukkan V sama dengan B typically R per R minimum ini biasanya 1,1 ya sudah ditentukan dalam apa namanya chapter 9 tadi ya jadi R minimum biasanya 1,1 maka V sama dengan D 1 ditambah RF dikalikan RF minimum atau VA ya nah kemudian V aksennya sama V minus F dikalikan 1 minus Q dimana Q adalah thermal condition of the heat liquid vibration one mole of feet dibagi dengan molar latent heat of vibration of feet 0 per saturated paper nah ini Q nya itu 0 per saturated paper atau 1 per saturated liquid nah ya ini saya ambil dari punya album pakus scenario ya jadi dimana menghitung R min ya sama dengan 1 per alpha minus 1 X TLK jadi mole fraksi like key ya pada distilat dibagi dengan X D apa heavy key pada distilat dikurangi AX pada F ya itu adalah bit like key dan afid pada ID nanti kita akan jelaskan apabila terjadi pemisahan sempurna maka R min numunya sama dengan 1 per alpha minus 1 kalikan F per artinya kita lihat dari example 11,2 ya using the underwood equation determine the best distillation sequence tadi kan apa namanya dasarkan heuristik ya kita belum bisa mengkuantifikasi mana sequence yang terbaik ya nah ini using the underwood equation determine the best distillation sequence in terms of overall per loop ya ini per loop nya to separate the mixture of alkanes in table 11,2 into relativity pure product ya the recoverers are to be assumed to be 100,000 assume the ratio of actual to minimum reflux ratio to be 1,1 ini adalah RF nya and all columns are fit with a saturated liquid nah saturated liquid apa artinya bahwa kinnya sama dengan 1 ya neglect pressure drop across each column relative volatilcy can be calculated from the pengrobation equation of state with the interaction parameter assumed to be 0 nah ini bisa melihat di dalam chapter 4 determine the range of order of the deceleration sequence on the basis of total factor load all column pressure fixed to sigma with relative quality calculated from the feed to the sequence nah ini all column pressure fixed to sigma with relative quality for X column based on the feed composition ini beda beda disini nah ini yang kita mencoba yang A jadi ya nah ini ya jadi kita melihat apa namanya favorite nya jadi satu sampai ini kita hitung ya kalau pemisahannya apa kita lakukan BCD dulu ya B dipisahkan apa AB sebagai top produk tersebutan CDE sebagai bottom produk terus kemudian apa kita memisahkan AB CDE ya dan begitu juga seterusnya nah itu adik-adik bisa hitung total paper jadi dari persamaan peng revision tadi yang atas nah ketemu 5849 coba adik-adik kalkulasi coba dari persamaan ini adik-adik bisa dapat P-nya P-nya itu berapa coba coba silakan dihitung adik-adik dengan apa namanya 58 apa namanya dengan sequence yang seperti ini oke monggo silakan adik-adik jadi nanti tugasnya ini ada berapa kelompok ya ada 6 kelompok ya disini berarti ada 14 tolong hanya kelompok 1 dan eh kelompok 1 mengerjakan 1 dan 2 begitu juga seterusnya nah itu aku buktikan bahwa apa namanya hasil ini apa benar ya berarti nanti 1 sampai 12 akan dikerjakan ya itu adik-adik ada pertanyaankah nanti akan kita bahas minggu depan ya tolong minggu depan jadwalnya ya hanya berharap tidak dari kami adik-adik karena lumayan ya dari jam 7 ya sebahagian berarti saya terakhir jam setengah 4 ya karena saya mulai jam 1 tadi oke ada pertanyaan adik-adik ya mas siapa ini mas Ahmad Habib iya mas oke oke maksudnya heroistik ya mas hmm kenapa mas oh maksudnya soal ini ya apakah berdasarkan heroistik kita mas jadi jadi 4 heroistik itu adalah apa namanya salah satu cara untuk sequencing mas nah kalau misalnya ada 4 komponen itu ada 14 alternatif ya untuk memisahkan ya jadi memisahkan komponen A sampai sorry ini kok sampai E ya harusnya oh ya ada 5 komponen berarti dia ada 14 alternatif ya berarti dibisahkan awalnya api dulu ya terus kemudian jadi api atas saya kalau disini kayaknya bisa colet-colet ya zoom bisa colet-colet ya bagaimana caranya ya kalau kalau zoom ya kalau pakai itu ya tpd ya nah saya api saya paham ini aja pakai gini aja ya oh oh option Oh anak-anak oke ya tadi kan ada kolom listasi ya misalnya sih gini ya misalnya ya si G dan I hati yang yang nomor satu apa mas ya dibisahkan dulu apa dulu coba di kolom digajakan mana oke tolong saya dibacakan mas tadi apa api api atau apa yang dibisahkan api ya berarti di sini adalah A dan B gini ya gini ya jadi ini masuk misalkan si G dan I ya oke gini kan Mas kemudian masuk kolom disilasi lagi ya ini misalkan jadi A nya sebagai produk disilid ya dan B nya itu sebagai bottom product gitu kan Mas ini kan anda bisa hitung ya tadi ya yang bersama tadi ya nah terus kemudian C D E nya ini apa Mas misalkan ya Mas C D D dulu ya E nya bottom product gitu ya nah disini C dan ini D ya di sini ini adalah E nya gitu ya nah terus kemudian ini disini ini C dan ini C D nah ini C D nah ini C D nah ini C D nya sebagai top product ya nah gini ya nah gini ya nah ini adek-adek bisa apa namanya ini state yang pertama ya adek-adek bisa hitung ini adek-adek bisa hitung papernya ya jadi ini sebagai fitnya ya ini sebagai fit dan ini sebagai destilat ya dan ini sebagai bottom productnya jadi yang pertama ini tadi-adek-adek terus kemudian disini yang kedua nah yang kedua ini 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 sebagai fitnya ya ini sebagai destilat ya ini sebagai bottom productnya nah terus kemudian yang ketiga disini ya ini yang ketiga ini ini nya sebagai fit Mas ya sama sederhana ini sebagai fit ya terus ini sebagai destilat ya dan ini sebagai bottom product ya yang ketiga terus yang keempat yang keempat ini ini sebagai fit ya ini sebagai fit dan ini sebagai apa namanya desilat dan ini sebagai apa namanya bottom jadi terus kemudian di jumlahkan nanti favor totalnya adalah 1 2 3 dan 4 seperti itu Mas Amtabib ah Mas Amtabib ada yang lain ada pertanyaan kah ya tergantung sekuennya tadi Mas jadi dimana garisnya ini tadi loh Mas ya ya jadi kan awalnya dia meminta AB terus dipisahkan disini garisnya seretnya ini ya CDI berarti ya AB nya ini sebagai bottom product nah otomatis kan tidak ada alternatif lain yang dipisahkan cuma A sama B saja kan ya tapi yang ini ada tiga komponennya ada tiga dua alternatif ya nah tetapi dia memisahkan meminta itu CD sama E jadi dipisahkan disini ya jadi CD nya itu sebagai apa namanya top product ya atau distilat dan A E nya itu sebagai bottom nya nah terus kemudian nah ini karena sudah tidak ada pilihan ya C dan D nya seperti itu Mas Amtabib nanti bisa anda hitung ya kalian tolong coba apa namanya dengan persamaan itu ya coba anda hitung mana yang apakah totalnya sama dengan yang tadi ya oke jelas adik-adik sekalian ada pertanyaankah ya Pak izin bertanya ya silahkan saya mau bertanya kalau misalnya terdapat case misalnya dalam lima variable ini ABCDE itu misalnya BC itu memiliki titik tinggi yang sama sehingga produknya dalam listrikasi satu itu sama keluarnya top productnya BC eh top productnya BCN misalnya Pak itu juga apakah dari spensinya ini juga berubah juga ya Pak terhadap prosesnya itu terima kasih 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 Hai aku masih Tidak ditambil Terima kasih. 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 yang Anda masukkan nanti masuk yang safety yang mana? masuk yang restriction yang mana? ini Pak yang kurang lebih itu mirip dengan nomor 5 Pak nomor 5 Pak masak nomor 5 Mas coba ulangi lagi Mas masak nomor 5 sih sebentar Pak ayo ayo tadi ngomong apa oh iya ini sepertinya nomor 2 kalau gak salah Pak lah iya ya baik terima kasih Pak jadi karena ada degradasi disini ya yang menyebabkan harus apa mas di rumus early nah kalau misalnya ada ini maka itu Mbak Mo gak mau harus dilakukan pertama kali Mas ya karena kalau tidak dilakukan pertama kali maka akan terjadi degradasi dari produk Anda jadi kualitasnya itu tidak apa namanya kualitasnya lebih jadi lebih jelek nanti akan tidak masuk dalam spec of product Anda nanti yang Anda inginkan itu loh Mas ya jadi ini harus di timur terlebih dahulu jadi juristik itu jadi akan hilang ya karena begitu bukan dasarkan ini tadi atau misalnya karena safety ya ada material yang beracun maka Anda harus pisahkan terlebih terlebih dahulu terima kasih Pak oke ya oke ya oke ada pertanyaan lain adik-adik Pak saya izin bertanya tapi di luar materi Pak bukan ini yang berkaitan tentang jadwal masuk Pak ini pada bentrok semual lah Pak gak ada yang bisa di hari Senin Selasa Jumat Selasa Jumat kalau Raku gak bisa Pak pada penuh penuh ya iya kalau misalnya gini saya pisah jadi 22 ya di hari Jumat misalnya atau apa yang di jam jam mulai setengah 4 bisa gak jadi nanti hari Kamis ini cukup jam 1 sampai jam 3 ya terus kemudian sisanya di hari Jumat misalnya yang jam 4 itu bisa gak di atas jam 1 ada jam 4 atau jam 4 maksudnya di hari Jumat jam 4 gitu ya Pak ya ya jam 4 jam 4 ke suri yang nanti susah kalau begitu nanti saya infokan lagi ya Pak soalnya di hari Jumat ada yang masuk siang Pak ada jam 4 hari Senin sampai pokoknya jangan hari Rabu mbak ya Rabu kami jangan ya itu munggol saya bisa jadi mau gak mau harus ya oke mbak jadi nanti nanti tolong saya dikasih anipan ya ya oke jadi itu oke nanti adik-adik minta tolong apa namanya benar-benar adik-adik praktis ya jadi di dua kelompok nanti tolong nanti dipresentasikan di hari Kamis ya bagaimana pengerjaannya ya jadi 1 sampai 12 nah itu kira-kira bisa tidak seperti tadi kalau ini sama jadi yang sebagai apa namanya top productnya berarti ABCD ya ini sebagai bottom ya jadi dia dipisahkan terlebih dahulu terus kemudian dari ABCD ini nah dia memisahkan AB sebagai top product CD-nya sebagai bottom ya terus kemudian dari AB ini AB bisa misah dan CD misah nah seperti itu berarti ada 4 square disana jadi 4 step nah itu adik-adik jumlahkan total dari V-nya tadinya gitu ya seles ya adik-adik ini Mas Iksen sinyalnya jelek atau bagaimana ya baru baru dapur oke ada pertanyaan adik-adik dan saya akhiri adik-adik saya izin bertanya pak siapa dulu ini oke monggo silahkan pak pak saya izin bertanya yang untuk alternatif itu berarti langsung mengikuti dari jumlah dari produknya itu ya pak yang seperti yang ditabel 11 1 itu pak ya jadi ini kan intinya adalah bagaimana Anda membuktikan sekuen ini ya mana ini nanti kebutuhan favor total ya tadi kalau kebutuhan favornya semakin tinggi ya otomatis kan costnya juga semakin tinggi ya karena membutuhkan kolom apa kolom diameter yang lebih besar terus kemudian menggunakan kondenser dan reboler yang lebih besar nah ini jadi kalau yang dipilih nanti adalah yang kolomnya yang eh sorry jumlah papernya yang paling kecil ya yang paling kecil dimana ini berarti sekuen di 5849 sekuen 1 itu ya nah ini dengan sekuen yang seperti ini gitu mbak iya pak baik iya pak terima kasih pak mas amat habib mas amat habib tadi yang tanya lagi oke silahkan mas nah ini adalah jadi apa namanya kemungkinannya adalah 100% ini nanti dulu mas nanti akan saya jelaskan nanti ini mas nah jadi yang penting Anda fokus dalam bagaimana menghitung papernya ini ya paper dari sekuensi ini nanti kalau Anda sudah bisa nanti akan saya jelaskan ini ya di step by step dulu mas nanti ya jadi ya mas ya 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 pokoknya tidak begitu penting juga ya ini tapi nanti akan saya jelaskan ya dan ini adalah sekuensi sekuensinya tadi ya oke ada pertanyaan lagi ya adik-adik sudah saya agiri jelas kah jelas adik-adik halo adik-adik jelas pak jelas pak ya saya takutnya kalau ngajar si yang mau mendekati suri ini banyak yang tinggal ya jadi kadang-kadang yang ngajar ngomong ternyata mas Iswani ngilang ya oke ya adik-adik oke kalau tidak ada saya akhiri ya terima kasih atas perhatian adik-adik saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang adik-adik selamat siang pak terima kasih terima kasih pak 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 terima kasih pak